back again Fatal Frame Maiden of Blackwater kita lanjut ini kita sekarang fifth drop chapter kelima masih bersama gue Leryon dan Kevin disini eh sekarang fifth drop ini kita akan bermain sebagai Ren Hojo find the file house file apa ya Oke langsung aja kita jebret from the writing sifon it Ichiru manor renler sarafok oh oke oke jadi siren ini akan berusaha untuk mencari tentang si folklorist yang yang tinggal di Mount Hikami folklorist ini yang diduga yang baru kami duga ya baru kami duga itu dialah yang membantai semua para Maiden itu dan akhirnya Ren pergi ke unfathomable forest untuk melihat apakah rumors rumahnya si folklorist yang hilang itu bener-bener berhilang atau atau Apeh adalah langsung aja mau sebanyak bacot ini gua mau beli mirrorstone beli satu lagu set mahal dulu ya kirun poin gue ada 107.000 eh gua beli apa ye peluru saat lebih bikin ada 30 deh mirrorstone buat lepek-lepek itu iya udah 10 30.000 banget lima cukup lah eh film 14 jadi 45 ini 30 jadi 15 oke kalau gua butuh buat ini buat upgrade kamera udah ya start episode fifth drop the file house oh ada kotaknya itu tuh di tengah rumahnya itu nggak berarti si apa namanya si folkloristnya ini emang kayaknya masuk-masukin mayat-mayatnya Maiden kedalam ini deh nggak tahu juga in the course of their investigation Ren dan Rui mengetahui bahwa Keji Watari sang folklorist itu dia tinggal di mountain Hikami di gunung Hikami eee tulisan tulisan-tulisan dia eee tulisan-tulisan dia eee tulisan-tulisan dia eee tulisan-tulisan dia eee tulisan-tulisan si Keji Watari ini terbukti bahwa dia itu adalah sebuah harta karun harta karun yang berupa informasi ya bukan harta karun yang masak atau gimana tapi eee tumpukan harta karun yang berupa informasi tentang si gunung Hikami ini dan eee kisah-kisah di dalamnya Ren dan Rui akhirnya menemukan videotape yang mungkin mengindikasikan arah ke rumah tinggalnya si Watari si Keji Watari ini oke Fuyuhi took her own life dan Rui attempted suicide Fuyuhi bunuh diri dan kemudian Rui pun juga hampir juga membunuh hampir bunuh diri juga the ghost of a shrine maiden appeared on both occasions pada dua kejadian itu tampaklah seorang shrine maiden itu sang maiden kuil Yuri spoke of a black box that she found Haruka trapped in Yuri mengatakan tentang sebuah kotak hitam dimana Haruka terjebak di dalamnya that's the key apakah kunci dari semua kejadian ini terletak di masa kelamnya si gunung ini a folkloris Keji Watari used to live there sang folkloris Keji Watari pernah tinggal disana catatan dia mungkin akan mengungkap fakta di dalamnya the videotape refund is on the desk oke ada videotape disini mana katanya itu kali itu there's a videotape in some notes on the desk coba kita lihat iya 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 ini yang kemarin ya yang doll oh yang ini nih gua rahim womp cavern oh di dalam gua ada rumah kemana eh eh permisi ini btw siapa ya ini ya yang menjelajah ini ya aduh gua males nih itu ada telepon aduh kaget gue 崇ungen Aku tak bisa menggantungi aku Aku... Hmm Kotak itu Kotak itu Jangan menangkan kejalanan Lantai dua lantai kedua lantai kedua lantai kedua siapa itu dih kok ada gak dia gak ngeliat hilang I think I heard something gue mendengar sesuatu katanya Banyak buku Tapi gue gak ngerti kata-katanya disitu Ini siapa ya si Hisoka nya kali ya Ini ada third floor Ada lantai ketiga Gue akan panjat Eh gue akan naikin tangganya Aduh bete gue Loteng Apa itu It's a report written in the Ruiz handwriting along with commentary on the video Buku harian yang ditemukan di penginapan tua Menyebutkan bahwa seorang folkloris yang hidup di Mount Hikami I have found more information on him including his name in books on the occult This folkloris Kejiwatarai went to the mountain due to his obsession with the mysteries of the sect living there Jadi seorang folkloris ini Kejiwatarai ini Pergi ke mountain pergi ke gunung itu Karena obsesinya dengan misteri-misteri yang berkaitan dengan sekte Yang hidup disana He then went to missing Kemudian dia hilang As mentioned in the diary Seperti yang disebutkan di buku harian itu Dan rumor-rumor tentang Apa yang terjadi padanya Mereka mengatakan bahwa dia ini tidak cuma mati atau hilang Tapi dia kayak terjebak di sesuatu On something the mountain wanted to keep hidden Dia terjebak di sesuatu yang benar-benar disembunyikan oleh sang gunung ini And so his entire house was swallowed up by the mist Bahkan dan Rumahnya ini Bahkan seakan-akan kayak tertelan oleh kabut This is the origin Of one month Hikami's more recent stories of haunted house Oh ini Inilah asal-muasal Kisah Kisah misteri tentang Rumah berhantu di gunung Hikami While the veracity of this is unclear I looked into a videotape Left behind by someone Who stumbled across the house Someone ini siapa ya Gue Gue ngeliat Gue nontonin videotape Yang ditinggalkan oleh seseorang Yang Mampir ke rumah itu Nah ya The video is apparently famous in occult circles Video ini Tampaknya tuh terkenal banget Di kalangan-kalangan Para pencinta Okultasi gitu Okult-okult gitu Pencinta kisah-kisah misteri gitu I contacted the publisher Gue Menghubungi yang Kayak nge-share nih video Dan kemudian mendapatkan Respon berikut ini Dear Rui Kagami Oh Rui Kagami ya namanya ya Oke Terima kasih telah menghubungi kami The video you're looking for Is no longer in print Video yang kau cari ini Sudah tidak dicetak lagi Tapi ada beberapa copy Di gudang kami Video This video prompted a huge amount of feedback Video ini memang benar-benar mendapatkan feedback luar biasa Dari para customer kami Video tape ini ditemukan di dekat sungai di gunung Hikami It is unknown Itu kita gak tau nih siapa yang bikin film ini Yang merekam ini There were many sections to damage by water to be usable Banyak bagian yang rusak Karena air And so we took what was left Dan kemudian Akhirnya yaudah kami Ambil yang Masih bisa diselamatkan aja Dan kemudian kami edit Master copy of the video was convicted by the police Sementara itu Masternya Video masternya ini Ditahan oleh polisi They conducted a search of the mountain But Para polisi akhirnya Melakukan pencarian Di gunung Tapi mereka Tidak dapat menemukan Siapa yang Merekam video itu Dan bahkan Lokasi rumahnya Lokasi rumah yang di gunung itu Lokasi rumahnya si K.G. Watare ya Now that answering the unavoidable is prohibited We advise you Not look into this on your own Sekarang Unfundable forest ini Sudah Dilarang untuk Untuk dimasuki Jadi kami menyarankan kepadamu Untuk tidak mencari ini Sendirian Yang pen Yang nulis ini adalah Koji Kakimoto Sui Gensa Film Division I believe the building visible at the start of the video Is the shrine of dolls Aku percaya bahwa Bangunan yang tampak di Awal video Itu adalah shrine of dolls Yang kuil boneka kemarin tuh Setelah itu We see what seems to be a cave Kami melihat Yang tampaknya seperti goa But it's hard to make anything out From the large number of books Seen in the house It likes to be the former home of K.G. Watare Dari buku-buku yang kami lihat Di dalam rumah itu Dan itu adalah kemungkinan Bahwa itu adalah bekas rumahnya Si K.G. Watare Aduh ada telepon tiba-tiba Iya bentar Ntar dulu ini ada satu lagi nih Ada benda lagi gak sih Nggak ya Telepon itu doang ya Eh tuh ada pick up tuh Notes of Rui Mr. Hojo cries out in his sleep Mr. Hojo sering menangis Di dalam tidurnya Dia gak pernah bilang Ke gue Tentang Kenapa But it seems like he has Kayaknya sih Emang dia lagi ngimpi Tentang Upacara ritual Pada saat Dia masih kecil Sebagai anak kecil Mr. Hojo said He spent a summer with Waktu masih di kecil Waktu masih kecil Si Ren ini Bilang bahwa dia Sering menghabiskan musim panas Dengan kerabatnya Di Gunung Kagiroy Dia Kagiroy Oke beda lagi ya He's mentioned playing in old house Dia pernah menyebutkan juga Bahwa dia pernah bermain Di Rumah tua Dan di kuil Yang ada Yang terletak di gunung Itu Kagiroy itu And some kind of festival He went to Dan Ada Ada Sebuah festival Yang dia pergi ke sana juga Mr. Hojo doesn't talk about His past much Mr. Hojo Nggak pernah Berbicara tentang Masa lalunya terlalu banyak Itu Cuman Hanya-hanya itu Yang gue inget Is he dreaming of that ceremony Apakah dia memimpikan Ritual saat itu Aku juga sering pergi Ke festival-festival Waktu gue masih kecil Tapi yang gue inget ya Masa-masa menyenangkan Nah Sementara Festival yang didatengin Mr. Hojo Di mimpinya itu Kayaknya Nggak Sama sekali Nggak menyenangkan deh Dia bahkan sering Gue utuh kan Bahkan dia sering Berteriak Jangan lihat aku In his sleep Sama kayak si itu tuh Si folkloris Si Keiji juga gitu kan Don't look at me Gitu kan Terus langsung Ini congkelin matanya Gitu kan Udah Dia juga Sering banget Ke ini Suka ngerasa risih Ketika Orang-orang tuh Ngelihat ke dia Oh kan Jangan-jangan dia Keturunan si Keiji Watarai deh Ini Kayaknya ya Apalagi ya Terlebih-lebih Dia itu Paling nggak suka Kalau Cewek Yang ngelihat Dia terlalu lama Ini mah Bukan trauma Tapi ini mah Pelangi He won't even look Dia bahkan Nggak mau ngeliat Miss Kurosawa Miss Kurosawa itu Hisoka ya Atau Miss Kuzukata Si Yuri Dia sering Dia nggak mau Beradu mata gitu Nggak mau saling berpandangan gitu Tapi dia sama gue tuh Nggak Katanya gitu Wah Jangan-jangan bener Bukan cewek lagi nih Si Ini nih Si Rui Soalnya dia ngetuh He doesn't have That issue with me Katanya tuh Are the women He's dreaming about Real death frightening Apakah Wanita yang di dalam Mimpinya itu Bener-bener Menakutkan Halo Eh si Kazuya Oh Si Kazuya di dalam Rumah mana nih Nah Anak Ambilya Kenapa Gimana Mereka 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 Baik Tabi Borek Kimaru jelas nikah katanya iya jangan-jangan nikahnya sama kazuya itu by the way yang ada di file yang kemarin di temuin sama si yuri ada orang-orang hilang itu kan dengan file-file orang hilang nasiki ren minta tolong sama hisoka untuk nyari kazuya kazuya mishima kazuya emang gak hilang itu ntar tekken 8 ada kok dia from the shrine of dolls into a cave this may be the same road yuri took oh kita bakal balik lagi nih kayaknya nih ke ini nih kuil boneka sama terus ke itu tuh ke cafe eh ke cafe lagi ke goa itu tuh ya iyalah iya bonekanya gue paling gini banget nih walaupun bonekanya memang kayak sex doll buat para loli ya maybe all savannah world cosmopolitan photograph wah langsung kesini sakaki san sakaki san sakaki kazuya ya apakah kazuya masih hidup apakah jangan-jangan dia sudah jadi budak segesnya si shrine maiden nih si maiden kuil ini nih ini si by the way kalau lagi ada hantu-hantu gini si Rui kok gak gini ya gak terpengaruh ya kayak gak takut gak apa gitu loh haruka juga ya ah kalau si fuyuhima emang udah mati kan enggak lah kalau Rui ma gak boleh Rui tipe gua aduh kemarin kemana ya gue lupa lagi lewat ke itunya goanya ini kan gak bisa harus muter eh bisa banget dah nah kan ada api nih oke suara mirip wakun hmm sakaguchi waku lah ini bisa kebuka nah ada si ini ini kemarin namanya si hape lagi kemarin nyebut nama lah dia bisa ngeliat ini gua gak boleh ngomong sama orang yang masih hidup katanya cowok kan a man at last tuh you are a man are you not oh cewek tuh bohong katanya enggak gua cewek kok beneran enggak tapi makanya si Ren katanya gak terpengaruh kalau diliatin sama dia masih Rui kalau sama cewek-cewek lain terpengaruh ya boneka jelangkung ya duh mau dijenin boneka jelangkung malah ini yaa ilah yaa ilah yaa ilah yaa ilah It's play time Lu ada pengantin prianya Sekarang cari pengantin wanitanya Monyong nih 3 biji ini 3 bocah ini nih What was that? Rui where did you go? Where'd you go? I miss you so Seems like it's been forever That you've been gone Where'd you go? I miss you so Seems like it's been forever That you've been gone Wah harus nyari sirwinya dulu Apa? Iya Paling di tempat yang kemarin tuh Iya soalnya ini kan tempatnya bocil-bocil Iya Lah Kemana ini Gue males jam scare Ih kalo disini nih Di seluruh game ini sih sebenernya gue males banget Rui Anda kemana? Gak bisa lagi Iya Wah ini kemana lagi Gak dapet tunjuknya lagi R2 gak bisa lagi Sini dulu deh Ada suaranya Ada suaranya It's Shoni It's Shoni Bersama Apa tuh tadi? Apa tuh tadi? Apa sih? Mana sih? Main of the has been damage Enggak bukan Mana sih? Mana sih? Di luar kali ya? Mana? Enggak tau Di dalem tau Nih suka Kontrolnya suka Where'd you go? Tuh ada suaranya Hah? Oh Ini Tau kaget gue Harus mundur dikit Mana deh Eh Oke Iya Apa lu? Wih Ngelawan Ngelawan Oke Mana? Enggak Lagitin doang Gue udah mulai terbiasa Ayo Enggak Gue gak kaget Gue gak takut Where'd you go? I miss you so Tadi gue apa ya? Tadi apa ya? Foto apa ya? Tadi foto apa sih? Yang barusan Yang Pas abis difoto tadi Kliar keluar anak kecil Gak ada foto Gak ada foto Gak ada foto lagi Oh Aduh Gue Eh Jadi gak bisa konsen gue nih Saking Tegangnya gue Sebelah sini Sebelah sini Katanya Koci Koci Suaranya dari kiri sih Mana dia? Aduh kaget gue Am I For real? Bocil yang cewek nih Oh yang satu yang cewek Yang satu lagi belum Ini rada Bener ini nih Eh mau kemana neng? Neng Open Tidak ada apa-apa Iya Eh sorry Kenapa game horror tuh harus Bikin kaget Serem gitu Kenapa sih harus game horror Kayak begitu sih? Game horror tuh harusnya ceria Tembak-tembakan Kayak Resident Evil Eh kaget gue Resin level Ini tuh 5 sama 6 Tuh Action-actionan Tembak-tembakan Wai Kagak ada serem-serem Game horror Harusnya begitu Ya ilah Kenapa sih? Jangan pada bikin ini deh Gak ada ya Sini ya Penuh dengan shotgun Granat Kroket launcher Ledakan-ledakan Itu baru game horror Ada game horror kayak begitu Idih alah Lah ini mau balik lagi ke sono Oh iya yang keluar Ini nih keluar Loh cini Iya Apa sih? Iya Dukung berinding banget Sumpah Ih Gue mpah gak berani lari Coba Fight 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 Tangan 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 Rebel medicine doang Ke sono kali ya Coba I have to find Rui Oh gak bisa Gak bisa Gak ada petunjuk Gak ada R2 Gak bisa pake shadow reading Kita kesini Iya game horror itu Harusnya tuh Tembak-tembakan Ledak-ledakan Gak bikin serem Kayak begini Gue malas banget ini Jantung gue gak sehat banget Begini Itu apa tuh? Apa tuh tadi tuh? Nah Mana-mana? Enggak sih ini Bukan ini Ini dibuka nih Itu Mana lagi nih Sini Koci deh Sebelah sini Katanya Cek Enggak Disini ada pintu lagi gak sih kiri Wah ada ya Itu apa tadi? Koci deh Oh iya bener Mau play with me? Gak mau Wah ini dia Ah gak dapet lagi Hah apa nih? Si cowok Lah Ini keluarnya lewat sini atas Aduh Sengaja diputer Nanti lu Lu lewat mana sih? Gue lupa lagi Map Punya apa tuh? Ada bunyi yang jatuh tuh Kayaknya tuh Mana sih map tuh? Lepas itu pencet Start Ini lewat Kanan Sini bener ya Kanan Terus kemudian Ke pintu ini Iya bener Eh Apa tuh? Bukan Iya tapi beda ini Soil Shrine of Dulls 4 Ini yang nulis Prius yang apa Pendeta yang hidup disini Tinggal disini It was night And several men carrying burning flames Aduh Gue mimpi Hari ini tuh Aneh banget Aneh banget katanya Di mimpi gue itu Lagi malem-malem Terus kemudian ada beberapa Pria Ngebawa Burning flames Apa Obor Situ sambil Muter-muter Exploring di area Underneath main shrine Lagi Apa Ngexplore Ngexplore daerah Di bawah Kuil utama katanya They carried A huge reliquary Underground Mereka tuh Bawa kotak-kotak Gede-gede gitu Terus kemudian Mereka mengubur Di tempat yang tak seorang pun akan menemukannya Oh tuh kan That weird Gadis Gadis kecil Berambut putih itu Tuh Tertidur di dalam kotak itu Di dalam salah satu kotak katanya Dia menunggu seseorang Tapi itu bukan gue Gue gak punya apa yang dia mau Katanya At least I felt like I didn't Setidaknya Gue ngerasa gue gak punya Gitu loh I remember feeling so incredibly sad When I woke up Kemudian pas gue bangun itu Gue ngerasa tuh sedih banget Ketika gue bangun dari mimpi Oh Jangan-jangan Berarti emang Yang membunuhnya ini Pedo nih Kemana sih Bener ya Gue males Gue pingin lari Sebenernya cuman gue takut Dimana tadi Ini Mana ya Tadi mana ya Buka Sini ya Ah itu dia Mana Kok gak bisa Ayo Rui's notebook has fallen on the floor Oh Ini ininya si Rui Mr. Hojo Start Ren Mulai Acting aneh-aneh Katanya bertingkah aneh It's like his mind Kok it's completely elsewhere Seakan-akan tuh Pikirnya tuh Lagi entah lagi dimana This all start When he saw that follow Ini semua bermula Ketika dia Melihat foto itu Katanya Biasanya sih dia Males-malesan Tapi kali ini Dia tuh Berobsesi banget Untuk Apa Mentreck down Mentreck down Foto-foto ini Kitanya Gue harus pergi bersama dia Hanya untuk Meyakinkan Bahwa dia tuh Nggak Ngalor ngidul Willy nilai tuh Ngalor ngidul Would he put this much effort Into searching for Of me If I went Akankah dia Akan berusaha Sekeras ini juga Kalau seandainya Gue hilang Katanya gitu Gue penasaran Oke Udah ada ini Kita jadi bisa ada Petunjuk Nah tuh kan Karena udah ada Peninggalannya Si orang yang hilang Si Rui Jadi kita bisa Mencarinya Dengan shadow reading Ini sih Mana lagi Oke Ih Lah Tadi Lulu kamera ya Iya bener ada bunyinya soalnya terlalu gue males nih gue buka kamera ini nih ada dia nih gua jumpscare gue takut banget tuh kan karena boneka ini lagi enggak ya Aduh tuh bonekanya ngeri banget sih mana sih Oh ini dia nih Aduh gimana nih hai 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 mana sih hati-hati ya Rui nya di umpetin itu gitu di umpetin biar nggak kelihatan sama kasat mata lu bener-bener nyariin gua iya Rui seems to be okay I have to find to do file house you decide there's an interest to cave below oke yang tadi ya ah iya tempat yang tadi iya eh apa lo ngapain mau ngelawan gua fling child anaknya suka lari-larian Hai berwi eh lewat mana ya ini lewat kanan lewat kanan enggak bisa coba ini by the way ini belum di belum dibuka tahu ini udah dibuka belum sih Hai eh udah deng bukan warang ini Hai gini kiri ya eh bukan terlalu mana sini nih nih gimana sih ngezoom in eh Hai eh sorry Hai zoom in gimana sih Hai bukan gitu mana sih Hai lewat sini weh ini keluar enggak enggak jangan lewat sini bukan-bukan gitu enggak enggak lewat sini aja hai 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 Rui Hai Tuh hantunya aja ngeh itu gue cewek kok enggak lo bohong atau cihantunya tuh Hai waradar gomong selalu tepat hitrep Hai kayak Nagisa di koro sensei sama aduh gue lupa lagi siapa namanya itu yang di bakat otes ya Hai bener sini Hai pading lawan ini ini lawan ini itu dia bawa tuh Hai Hai Hihihi Hihihi Ayo Tiga kali Empat kali Lima kali Aduh Gitu dong Mana dia Oke dapet Enggak enggak Aduh sorry Terlalu dekat terlalu dekat Terlalu dekat Anda terlalu dekat Lagi Mati mati eh belum belum Mati ya Oh iya bener Touch 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 Ini dia Dapet Kira-kira 加 proteins itu yang pool of purification kan itu kolam penyucian kan itu masih belum yuri yuri lagi yuri misi eh kemana ya gue lupa lagi bener sini ya oh ini dia ah apalagi nih eh kenapa udah bisa ngeliat lo Nitsikata kau gak disitu oh ini masa lalunya dia tuh yang ditebas kau gak bawa katanya jadi ini keep it with you lo gak bawa bawa apaan token gue token listrik apakah kau menghilangkannya tapi janji kami tapi janji janji kita wah janji apaan nih berdua nih sensei sensei nanda oi omae wa chindeiru yuk kita masuk ke goa goa rahim yang satu keluar yang satu masuk kemarin yuri keluar dari sini sini masuk ke sini ngomong apa kau tahu aku mencintaimu rui rui i've been waiting so long for you gue telah menunggu lama oh i have to talk about gak penting sekarang gue udah mengerti wow tapi gue gak ngerti apa-apa nih gadis itu dia juga nunggu for the person with her token untuk orang yang bawa tokennya dia coinnya dia fight 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 tangan 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 by the way ini kemana ya iya kesana dia kesana iya bener leh kesitu kok itu kotaknya itu kotaknya cuy tiba-tiba tidak ada hantunya kesana check sit in hollow long passageway tuh iya ini kalau lagi bawa orang kaget bisa lari lagi juga males lari sih kadang-kadang lagi lari lari-lari endor depan muka apalagi tuh banyak kotak-kotak itu kotak lagi tuh kiri harusnya ruwi duluan dong depan nungging begini iya oke oke banyak banget nih kotak-kotaknya nih coba kita cek atau itu bisa gak gak bisa i can't get it open gak bisa tadi yang ini yang ini yang satu lagi gimana ini mana oh no no di box isi shot gak bisa gak bisa dibuka nih gak ada isinya shotgun gitu paket launcher magnum eh apa dari separtailor ini kebuka sedikit nih katanya isinya air hitam semua ini air hitam maksudnya air dari ini kali nih kali ciliwong kali airnya kan hitam semua itu kali ciliwong air hitam airnya ada airnya terbuka sangat cantik oke lah kalau gitu kita langsung saja pintunya pintu ini pagi kak tetapi keberat, rumah, 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 disini kan ada satu kotak nih berarti nih yang tengah ya ada satu kotak nih ini ini bukan nggak bisa enggak orang itu kan di kunci sini kan jangan-jangan harus eh kaget gue iya tadi di anime tuh banyak yang kayak gini cowok cantik bisonen itu makanya gue suka karakter-karakter yang mana anjir itu dia hi 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 kayang mau gitu mau ini mau pamer-pamer anda lentur mau pamer-pamer bukan cewek biasa hah lu kena lu full body shot aduh sorry pencet gua hah aduh mana dia dia merangkep merangkep aduh nyangkut belakang gua iya ini nggak kena ah monyong ntar dulu lah nyari ini dulu ah gua basah lagi aduh gua ketuker mulu kotak ah dia kenapa kotak sih ininya menu nya mencetnya kotak eh sorry Rui anda nggak mau bantu apa kamu Rui 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 nggak mau bantu aduh tuh hilang lagi mana dia ayo ayo mana nih ah loh ah loh ah loh aduh nggak pernah lagi yang terakhir belakang gua ya belakang gua belakang gua mana dia mana dia mana dia mana dia mana dia itu dia dia nyerang Rui nih nyerang Rui nih gimana gimana sih ayo 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 hai ish nggak dapet ya habis ya nggak ada wah surenai old metal flatkey oke ya disitu segala ditunjukin Sekarang ditunjukin Kan deket gitu Nah ini dia Iris plate key Bunga iris Bunga iris itu apa ya Wah Apa ini Wah ini rumahnya nih Wah Beneran ada ternyata Apa nih Enggak ini rumahnya si Keiji itu Matari Dia mau bikin rumah disini Yang tadi di video tuh Assalamualaikum Punten pak Paket Paket COD pak Nah ini ada Pait pait tangan 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 Kok gue malah gak ngerespon ya Malah gue terusin sih Paket Eh Kirain mau megang Mana tadi di arahnya Ini kita langsung apa ngejelajah dulu ya Jelajah dulu ah Wah Kayaknya luas banget ini Ini si paket Pak Pak Cod pak Aduh apa nih Herbal medicine Kamer obscura Dapat lo Tuh Murmuring keju iwatarai Iwatarai di bawah gue Iwini dia Terimaknya dibawa gue Di bawah gue Aduh dia tuh Ini siapa ini Biasa Hei Oke Hah? Iya Hai Dapet itu Aduh, sorry Hah Mana dapet sih, mana sih ininya Ih Tuh, dapet tuh Hah, ayam goreng Itu dia Gitu doang Cih, gampang Oh, sekarang ada ininya Yah, lembus-lembus lagi sih Masuk You're too late Kau terlambat Aku sudah Kasuya Mishima Oh, tuh kan Because you come here Because of it The living and the dead Bound by ceremonies of ghost marriage Yang orang hidup dan yang mati Itu terikat Diikat Diikat Apa Disatukan Disatukan oleh Pernikahan Jadi menikah ini Antara yang mati Yang menghidup Menikah sama jin Tuh, ada tradisi Di negeri ini Katanya Berbeda dari Dari daerah ke daerah Tapi Akar itu sama Misterius Tapi Juga Indah Katanya Untuk dapat memahami itu Gue Harus Menjelajah Ke Seluruh negeri ini Sebelum Menapakan kaki Di gunung ini The beauty of the morning dew Keindahan Embun pagi The Pebble Heartbreak of the sun Setting behind the mountain Warna Matahari yang pucat Ketika Dia set Terbenam Di belakang Gunung And the grave And the solemn night That envelops it Dan Kesunyian malam Yang Yang membungkus itu semua Di atas gunung Water itself Is revered But why To try and understand this I have to make this mountain In my home Untuk mengerti semua ini Gue harus menjadikan gunung ini Jadi rumah gue Itulah Kalau Kita terlalu Terobsesi dengan sesuatu Makanya jadi gila Wih Magnum lagi Eh Apa tuh Tadi cek Mana tadi Tadi ada cek Tadi Aha Wah ada altarnya Di atas Tapi Oke Oke Tara mana Sono Ntar dulu Tapi ya Gue mau menjelajah dulu Daerah sini Ini tadi udah Kesini udah Ini mayar panas deh Kesini Gak bisa Saya jelajahin dulu Saya jelajahin dulu ya guys ya Itu peraturan utama Dari game horror Jelajahin dulu semua Sebelum Ketempat Yang dituju Just like that video Seperti di video Seperti di video Sepertinya Gue Ke atas duluan Aja Wah Makin kuat nih Kayaknya nih Auranya nih Loh Tapi ininya Ini bukan gila Karena ngelmu Ini mah gila Karena penasaran Bener kesini Ntar dulu ya This box There's something Inside of it What lies within Apa yang ada Di dalam box itu Kotak gede itu Apakah yang lain Juga ditenggelamkan Di gunung ini Lock is broken I can open the door Terus gimana Sini This lock is broken I can open the door Oh Oke Berarti gue Jangan kesini dulu Kali ini Check Berarti gue Mungkin harus Menemukan Something dulu Di bawah Rui Sini sayang Rui Ini rambut Atau Mana Oh ini dia Fight Fight Tangan 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 Sekar Ngelawan 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 Jump scare Rui Awas dong Rui Apa lo Lagi Lagi Aduh Kecil tapi Damagenya Kalau ini combo Gak Ngonci Semua Soalnya Ini wanita Ini wanita karir Itu ya Aduh 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 Mentok gue Monyong Iya Ya mentok Gue Sini Loh Haha Haha Abis Abis Mati Rui Ganteng Lo Itu jelek Lihat Muka Lo Kayak Begitu Lo Nggak Sadar Kayak Begitu Nih Nih Gue Bikin Viral Ya Gue Bikin Viral Ya Lihat Gue Kamerain Ya Gue Kamerain Lu Ya Mau Ada Si Ininya Nah Loh Lagi Fatal Glance Lagi Mana Bisa Cuman Pasti Langsung Nggak ada Filmnya Kalau Dia Tuh Mana Mungkin Hantu Nggak Penting Purifying Embers Ada Lagi Gini Gimana Oh Itu Laci Masti Foto Foto Siap Lagi Lagi Lintel 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 Sacred Water Berdua Darah Gue Masih Banyak Memorial Tablet And The Budha Section On The Altar Kita Coba Ke Arah Sini Emang Kesini Ya Itu Dia Aha Apa Apa Oke Transfix KG Water Udah Rada Rada Kayak Kesurupan Gitu Foto Is Smiling Katanya Fotonya Tersenyum Tersenyum Ke arah Tersenyum 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 help the surviving family members deal with their grief jadi post-mortem fotografi itu jadi ini loh foto yang jadi mati di dalam peti yang udah didandani gitu segala macem terus itu difoto terus akhirnya itu mulai terkenal tuh itu awalnya tuh kebudayaan dari barat awalnya terus udah mulai terkenal tuh ke Jepang juga padahal saat itu fotografi itu masih sangat-sangat langka gitu jadi foto-foto orang yang sudah mati itu itu membantu keluarga yang ditinggalkan itu membantu untuk apa ya namanya ya mengatasi kesedihan mereka mengatasi duka mereka jadi kayak kangen kayak gitu tapi ngeliatnya kangennya ngeliatnya udah mati udah di dalam peti udah didandani gitu the post-mortem photographs that still exist in Japan use the same methodology post-mortem photography itu masih eksis di Jepang yang menggunakan metodologi yang sama seperti di barat katanya di negara-negara barat seems to be the those taken here in the Mount Hikami region especially seem to be embody a certain melancholic beauty nah di di daerah daerah gunung Hikami ini pun juga sama gitu loh I believe these photos were the work of scientist Kunihiko Asso Kunihiko Asso ini yang kalau gak salah ya penemunya kamera obscura yang bikin kamera ini nih kamera ajaib ini gue percaya bahwa foto-foto ini adalah pekerjaan seorang scientist seorang ilmuwan bernama Kunihiko Asso having researched photos from other areas as well it seems no one behind many of them his surviving records indicate a determination of the photography tuh kan bener Kunihiko Asso yang menciptakan kamera ini nih kamera obscura ini nih guys jadi tuh dia ada di Fatal Frame 1 kita waktu itu sempat juga nyariin si Kunihiko Asso nya his surviving records indicate a determination to use photography to capture the soul tuh kan tulisan-tulisan dia tuh inian katanya menjelaskan bahwa menggunakan fotografi untuk menangkap soul menangkap roh gitu seeing this strange and captivating photograph I've come to believe he had some degree of success in doing so an old friend of mine used to call cameras lonely boxes seorang temen lama menyebut menyebut kamera-kamera itu sebagai kotak yang kesepian kamera-kamera itu kotak yang kesepian gue gak tau apa maksudnya dia subject appears trapped alone in this dark box when viewed through the 500 all the looking 500 min piring at any rate I found this words have a certain reason oh ini berarti ada hubungannya juga dengan si kunhiko aso nih berarti foto-foto yang diteliti sama si folkloris ini jangan-jangan ada hubungannya sama fatal frame fatal frame tuh aduh apa itu foto itu tangan 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 the words of this fountain I must go I can just keep waiting until it's too late even if I risk ruin gue gak bisa nunggu aja gue harus pergi sekarang oke the waters of this mountain are beautiful air disini tuh indah banget a large volume where water covers everything keindahannya menjelaskan tentang keindahannya according to local tradition Mount Hikami is where where one could die a proper death kalau berdasarkan tradisi lokal katanya Gunung Hikami ini adalah tempat yang paling layak untuk mati dan memang sudah di di ini ini ya bahwa ini tuh adalah tempat spiritual karena banyak juga objek-objek yang bisa disembah-sembah disini kayak gitu jadi makanya membuat tempat ini tuh tempat yang sangat-sangat tepat sebagai tujuan untuk mereka-mereka yang mencari kematian gun diri sekte dari gunung Hikami ini mengajarkan bahwa ketika lo mati orang-orang yang mati itu akan kembali dalam tanda kutip ke air iya here on the mountain water is considered the source of the soul di gunung ini air itu itu adalah dianggap itu sebagai sumber jiwa sumber kehidupan sumber roh a person's souls is then said to the rich in the water of the earth rather than moving to the natural jadi orang yang mati roh orang yang mati ini dia akan kembali ke air dan dia tidak akan ini ke dunia jadi ke dunia berikutnya jadi dia terjebaknya di air aja dia gak gak akan ke surga atau ke neraka dia akan terjebaknya di air aja kembalinya di air gitu those ready for death would gather at the mountain and return their life to the water water connects everything air menghubungkan semuanya untuk melihat pemandangan ini gue dapat dapat mengerti bahwa tempat ini jadi tempat yang bener-bener sangat spiritual so place fit for passing from this world bener-bener tempat yang tepat untuk pergi dari dunia ini gue seneng gue bangga gue puas juga datang kesini the people on this mountain have a yearning for death that is to say that have a yearning for water and a yearning for nature life and death both connected to water jadi kayak gitu karena roh jiwa roh orang yang mati itu kembali ke air dan air ini menjadi sumber kehidupan seperti mengairi pepohonan mengairi ladang gitu loh atau bahkan jadi minum juga jadi seakan-akan roh-rohnya ini pun juga tetap hidup gitu loh di menghidupi yang lain-lain juga kayak gitu ada kaset hmm konsepnya boleh juga ya suka gue mana tadi kasetnya gimana ini gak ada videotape ya videotape lagi kaset tape ha emang iya enggak belum liat gue ha apa lo kiji watarai ngelamun bengong cangak ha apa nih oke i saw the silhouette of shrine maiden from within the mist that envelopes the mountain with a great with a with great care she made her way slowly up to the mountain something about her seems somehow unnatural gue melihat silhouette shrine maiden maiden quill ini itu keluar dari ini kabut yang menyelimuti gunung ini with great care she made her way slowly up dengan hati dengan sangat berhati-hati dia berjalan perlahan menyusuri gunung ini ada yang aneh gue ngeliat dia nih ada yang aneh banget nih kayak kayak gak natural gitu ada something nih i've been told there are no more shrine maidens on the mountain gue dikasih tau katanya udah gak ada lagi maiden maiden quill di gunung ini sekarang lah tapi ini siapa ya kan long ago jaman dulu kala banyak maidens yang dibunuh disini perhaps they return to the water apakah mungkin jangan-jangan mereka kembali ke air kemudian akhirnya mereka terjebak lah di dalam kabut ini berarti yang ngebunuh itu bukan si folkloris kali ya ini dia dia udah ini kan si folkloris nih kayak jawa tarai terus dia bilang dia ngeliat ini katanya ada tulisan gue dikasih tau dulu dulu banyak shrine maidens yang dimunuh-bunuhin katanya dan makanya sekarang shrine maidens itu udah gak ada itu bukan bukan si keji watara itu yang bunuhin tuh siapa ya gua gak tau juga nah ini selalu nih temanya tema fatal frame ini selalu ritual pengorbanan manusia it is said that human sacrifice was once practiced throughout this region pernah ada yang bilang bahwa pengorbanan manusia dulu itu dipraktekkan di seluruh negeri eh di seluruh sorry di seluruh daerah ini rather than returning people to the water upon death daripada mengembalikan orang-orang daripada mengembalikan mereka ke air setelah kematian ritual involve placing so-called pillars in special relinquencies and sending them to the water while still alive jadi bukan bener-bener mati banget jadi apa return to the water itu disaat mereka masih hidup malah jadi kayak ditenggelamkan hidup-hidup motor upon death ritual involve placing so-called pillars ini selalu ada di fatal frame pilar-pilar itu hitobashira human pillars in special relinquencies and sending them to the water while still alive mereka masih hidup it was the role of shrine maidens to become such pillars nah itu perannya para kuil sorry para maidens-maidens kuil ini untuk menjadi pilar itu jadi mereka jadi maidens itu untuk dikorbankan untuk mati untuk mati dikorbankan di hanyutin ke air gitu ketika ditenggelamkan hidup-hidup gitu they will check on the memories of the dying and their after return to the water to water themselves in doing so it was believed the subjects would continue living on as pillars dengan melakukan itu dipercaya bahwa si shrine maidens ini akan tetap hidup sebagai seorang pilar di jepang dulu pernah ada secte budi eh secte secte buddha yang enter themselves into in boxes buried underground for the sake of enlightenment yang yang apa ngurung diri di dalam kotak terus kemudian kotak itu dikubur dalam-dalam itu buat semedi buat kayak pencerahan mendapatkan pencerahan disitu jadi dulu ada secte nya bahwa para biksu-biksu nya ini mengubur dirinya sendiri di dalam kotak terus kemudian mereka kayak semedi di dalam gitu supaya mereka mendapatkan pencerahan untuk menunjukkan bahwa mereka tetap hidup itu gimana pas kan di dalam gitu kan di dalam ini akhirnya udah mereka tuh kayak mereka tetap sampai semedi kan saya sambil kayak cleaning saya sambil sambil baca mantra gitu this practice might be related but what did the maidens who become pillars or hope to a peace what did the maidens who become pillars fear or hope to a peace ah tapi gimana kalau maiden yang harusnya menjadi pilar ini tapi dia takut gitu loh atau dia berharap gak jadi lah gitu berusaha ngebucuk gak jadi gue gak mau deh gue gak mau deh kayak gitu there are various teaching in japan also known in the netherworld where it is located some teaching say it is above the mountains or across the sea where other claim it lies under the door with the very earth itself here on the mountain actually say to lie within the water implying a close link between water and death the pillars within the reqiris would be in a place close to death but would go on living jadi para pilar ini itu akan ada berada diantara dua dunia dekat dengan kematian tapi dia tetap hidup gitu loh itu perhaps it was the special reqiris that allowed them to effect death and continue living frozen in time it is thought that perpetuation this perusahaan allowed this closer in a sense i believe oke 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 ada kaset apa cek dulu apa kenapa apa lo menunjukin apa kenapa lo tadi manggil gue apa sih lo jangan suka ini deh iya oke ke arah sini ada suara-suara tuh misi paket jatuh 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 oh ini sama ini sama kayak di aduh ada pick up tangan 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 wah ke atas lagi cuy di atas kan ada itu kan tadi kan aduh malas nih gue aduh malas nih gue aduh bete aduh bete tadi ada loh tadi kan di video ada itu ada sesuatu kan di video tadi aduh 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 tuh dia tuh tuh what the ghost level when it disappear mon hikami seems to be have been both referred and feared as mountain of death where only those prepared to die may enter and those who visited were never allowed to live jadi kalau lo mau datang ke gunung hikami ini tuh itu gunung kematian disebutnya jadi lo mau datang kesini tuh emang harus lo udah siap-siap untuk mati lo harus udah siap untuk mati siap banget untuk mati jadi kalau lo cuman datang berkunjung doang yaudah lo gak akan bisa kembali lagi jadi kalau lo udah datang kesini udah pasti mati aja lo visitors to the mountain had to pass through the shrine grove at the mountain where shrine maiden keep strict watch in allowing a qualified that is the dying to enter nah para maiden maiden ini pun juga akhirnya juga mengawasi nih mana yang kira-kira qualified untuk masuk ke dalam sini jadi kalau lo gak qualified nih tapi lo pengen bunuh diri nih tapi lo gak qualified nih dianggap gak berkompeten sama si shrine maiden ya lo ditendang gak maksudnya gak ini today the shrine of this grove has been rebuilt as an inn tuh kuil akhirnya dibangun apa tadinya kuil akhirnya sekarang dibangun rebuild dibangun ulang sebagai penginapan dimana soal si penjaga penginapan ini let me borrow records of the time period oke the records of the shrine's final year last month oke kunhiko aso ini dia after taking his photo it seems he was invited to the mountain to photograph the maidens si kunhiko aso ini setelah dia terkenal dengan foto-foto hantunya segala macem foto-foto ini segala macem foto-foto kematian ini segala macem it seems he was invited to the mountain to photograph the maidens kemudian si kunhiko aso ini diundang untuk dateng ke mountain ke gunung ini untuk moto-motoin si para maiden ini i heard his research into the hero after allow him to develop a special camera kemudian dia momen develop special camera-kamera yang khusus gitu if i could see this photos of the shrine maidens taken with his special camera oke when invited to the mountain they said he was allowed was dr. aso somehow involving this oh ada keluar kabut dari atas itu this is not a good sign i should get out of here oke ayo ayo cabut yuk tiba-tiba kabut ini keluar dari atas tadi katanya kabut bukan asap Rui yah ayah Rui lu udah keluar belum nih jangan-jangan kayak kemarin lagi nih kayak si itu siapa? Haruka ya udah di belakang kan gak jelas banget kemana salah kan kekunci tadi nih gak bisa kan ayo 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 cabut yuk cabut yuk udah gak beres nih tempat nih keluarnya luat mana lagi ini ya wah makin tebal nih kabut nih guys nah anggap aja si Rui udah ikut lah ya anggap aja lah ya kita bolak-balik waduh 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 makin gak beres nih wah gak bisa jadi tutup jadinya nah loh jadi dipaksa gue lewat sini nah loh iya kebuka kotaknya siapa itu? ha? iya gak bisa gak bisa dipakai sini tuh lagi cutscene siapa ini? bukan aduh dulu dulu ah gue masuk dulu deh ini deh biar gue ada ruang yang lebih luas dan di koridor begitu nih ah ih ah 4443 total damage 242 iya 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 ih nyerang Rui iya nyerang Rui dia ngonyong Rui sini lu makanya Rui sini sini sayang Rui Rui aduh mana sininya gak dapet-dapet gue gak kena gak kena apa lo gak kena gak kena aduh aduh sorry 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 panik gue ih kebelakang dia ih kebelakang dia ih dikata keren kali dikata keren akrobat iya dikata serem kali aduh monyong gue gak bisa ngunci aduh aduh ah loh ah loh aduh mana sih Rui jangan kesitu awas Rui jangan kesitu sayang aduh ah abis-abis kayaknya mati belum ya mati eh belum ya belum cuy mati tuh eh monyet eh ngejebak monyong bisa banget loh eh mati kok udah mati-mati tuh touch nah ada di filmnya kalau ini orang modern ini kemeja itu dia menunggu di dalam rumah ini dia menunggu dia menunggu saya menunggu terlihat gara-gara foto ini ini foto is beautiful gitu loh di yang pas chapter 2 kalau gak salah, second drop ya dia bilang this foto is beautiful, kita gak tau kan foto apa nyata kayaknya ini nih, orang-orang pada tergoda kebuka sendiri dong yang dulu udah ada pintu otomatis ya oh itu dia tuh gak mati on the way to the summit dalam perjalanan gue menuju puncak i found a photo gue menemukan foto on a small path line with spider lilies di jalan setapak ini berbeda dari foto-foto kematian lainnya gue cuma bisa mendeskripsikan ini sebagai indah, beautiful it had a beauty and a sadness unlike the others I've seen foto ini memiliki keindahan dan kesedihan tidak seperti foto-foto lain yang gue liat apakah dia masih hidup? as soon as I thought how beautiful she was segera setelah gue mengetahui bahwa betapa cantiknya dia gue bener-bener kayak terikat gue bahkan seakan-akan mendengar bisikan-bisikan guide bisikan-bisikan cinta dari foto itu katanya they were the worst of a curse padahal love after death I must go to that place my heart jatuh cinta sama gadis yang di foto langsung berambisi ini keluar mana lagi? ini keluarnya nih btw itu tadi kisahnya si Keiji Watarai jadi sebenarnya mungkin dia bukan hanya berambisi tentang tradisi-tradisi tapi dia juga karena dia jatuh cinta ini dia nih orangnya nih ini bocanya nih ini bocanya nih si aki-aki bangsat ini kok tutup sih? itu dia wah loh kanal loh aduh gak dapet ini dia nih aki-aki ini nih ini bukan si Keiji nih siapa ini? lu siapa? aduh enggak tadi gak dapet aduh telat gua telat mulu aduh ini dia nih aduh 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 ah loh ah gua pake shotgun aja ayo 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 ih dibuang ih mana ih kok gak ada kok gak ada kok gak ada sih kek lu tuh udah tua kek lu jangan mesum aja kek kenapa lu mesum kek akhirnya kan lu ketemu ajab lu kan gua tau lu kenapa nyariin para maiden itu karena buat kepuasan lu sendiri kan dasar kakek-kakek lu zoom eh mana dia mana sih aduh gak dapet lagi tadi ah aduh 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 ini padahal dapet ini ini padahal dapet ini ah loh Rui awas jangan disitu Rui 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 awas dong Rui awas iya hmm lu dapet lu bisa ngerasain gitu ya ditampol aduh aku pake magnum hihihi ah aduh darat gua aja what the apaan what the aduh sorry udah selesai pertarungannya udah makanya tadi what the Rui kamu gak apa-apa Ayo Ngeliat Rui aku jadi inget Naoto Shirogane ya Ayo lah kita caput disini Rui Naoto mana ini Gak bisa lagi lu disini Iya apa itu Apa ini Siapa ini Tall woman Oh lady di mistressku nih Wantar kayaknya bakal ada nih Kayaknya bakal ngelawan deh kita itu Entah di chapter keberapa Iya Cuman gak tau di chapter keberapa Kayaknya kita bakal ngelawan dia sih itu Nah kemana sini Kalo gue rasa sih bukan pas dia sih Kayaknya sih Yuri deh Kayaknya ya Aduh kaget gue Goblok Dimana lagi Sono Ayo kita cabut dari sini cepat lah Ih boxnya ada disini Tadi gak ada ya Gak ada cuy tadi cuy Ada gak sih Tuh kan kata gue juga apa Tadi gak ada Tadi gak ada Tadi gak ada Ah Maiden lagi Ah Maiden emang merasakan nih Apanya Bajunya Ha Emang iya Enggak Orang cewek semua Iya Ada Dia ada bui-buihnya gitu Kayak lagi di dalam air dia ya Aduh monyong kaget gue Aduh maaf maaf Eh maaf Gak 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 ada lagi Kaget gue goblok Iya Aduh kabur dulu Kabur dulu Kabur dulu Gila tempatnya sempit banget lagi buat ngelawan Masuk Bener Iya Ini Ini ketemu gak yang filmnya M.N.Caya Malen Lady on the water Lady in the water Pusat Dada gue Untung sekarang auto safe ya Kalau dulu fatal frame 1,2,3 Lu tuh ada safe point Jadi kita harus nge-save di tempat-tempat tertentu doang Itu bentuknya lentera Kalau kita lupa nge-save Kita nge-save jauh nih Terus kemudian kita mati Kita ngulangnya jauh Nge-save Nge-save kalau fatal frame 1,2,3 itu Iya Gue masih mendingan Gue sih 50-50 ya Untuk teknologi auto safe itu ya Karena Jadi nge-dapet ini tau gak sih Kayak Kayak Lu aku belum pas safe Gue Eh Ya Allah Jangan deket-deket Gue gak suka cewek Aduh Aduh Gue gak terboda Ini anda menjijikan Cuman dia Aduh Susah banget tempatnya sempit banget lagi Ih 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 Sono sono Nah lo kena lo Kena lo lagi lo Kena lagi Aduh Gak lagi Udah-udah Mati-mati Fatal frame kill Mana tadi touch Tadi ada kok Padahal tadi R2 Mana dia Ya gak ada Tadi ada tadi Tadi saat itu sempat Sempat muncul Tau deh Kayaknya gitu deh Mungkin dia bagian dari secrets gitu Hilang 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 Mungkin penghuni situ juga Sebenernya gak suka Si Keiji bikin rumah disitu Penghuni gunung ini gak suka Jadi makanya gitu Udah Iya Lah Ini mana ini Forestation Oh baru nih Yui Eh yui lagi Gak beda lagi nih Tuh Beda ini Forestation Ada 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 Sakaki Pokoknya yang nginiin kayak Itu loh kayak Bukan Kayak si Ridwan Saidi itu loh Budayawan Astaga Budayawan Itu apaan tuh Ambil dulu Tangan Folkloris itu budayawan Yang mengetahui tentang Folk Cerita-cerita rakyat gitu Ren dan Rui set out to find a folkloris house Relying on the clues Ren dan Rui mencari rumahnya si Budayawan Mengandalkan Petunjuk-petunjuk yang Dari video Setelah mereka melewati Kuil boneka Muncullah seorang gadis kecil berambut putih Yang pernah muncul juga Di mimpinya si Ren Dia bertanya Si rambut putih Si cewek rambut putih ini bertanya Kenapa Si Ren tidak membawa Tokennya Si rambut putih Kemudian hilang Ren dan Rui Tiba di Tiba di Violet Violet apa ya Violet house Rumahnya Anggapnya rumah angker lah Where they discover Several of KG Watarai's writings Dimana mereka menemukan Beberapa catatan-catatan si KG Watarai Tentang Apa Customs itu Tradisi Adat Istiadat Dan kepercayaan Yang ada di sekitar Gunung Hikami Mereka pergi dari Rumah itu Dan kemudian mereka melihat Bahwa rumah itu Hilang Ditelan Oleh kabut yang tebal Dan Fifth drop Chapter kelima ini Selesai Kita dapat ranking Coba Kita lihat dulu Pokoknya masih ada interlude Atau apa nih Oh enggak Oke selesai Next Kita akan memainkan Six drop Yuri Kozogata Dan lihat itu Chapter tulisannya apalah Find Mew Hinasaki Mew Hinasaki Yang kita mainin di prolog Kalau kalian pada-pada Si ingat Mew Hinasaki Yang hilang Tiba-tiba Yang di Deketin sama itu Yang maiden Dari keluar dari Petinya itu Dan Chapter ke enam nanti Kita akan memainkan Yuri Kozogata Dengan misinya Mencari Mew Hinasaki He he Oke kalau begitu Untuk Chapter Fifth drop ini Chapter kelima ini Selesai sampai disini Kita lanjut nanti Chapter ke enam Jangan lupa Kalau kalian suka dengan video ini Dengan suka dengan gameplay ini Dan kalian ingin Gua tetap memainkan Game-game horror Dan kalian ingin Tetap menyiksa Gua Untuk Tegang Jantungan Silahkan Share Silahkan like Silahkan komen Silahkan Subscribe juga Dan Silahkan donate Silahkan berdonasi Dan itu pun Kalian punya hati Oke Gua Lerion Dan Kevin Kami berdua Ciao Sampai ketemu lagi Semoga hari kalian Menyenangkan Sub indo by broth3rmax